oke teman teman selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ekimotor oke kali ini kita kedatangan crf terus kendalanya adalah pengisiannya drop ataupun motornya gak ngisi ya oke langsung aja kita tes ini penyebabnya dimana ini menurut penjelasan si pemilik ini katanya gak nyetrum terus sudah diganti aki dikirain akinya yang lemah tapi selang satu hari akinya langsung ngedrop lagi dan intinya disini pengisiannya tidak berfungsi dengan normal ataupun tidak ngisi langsung aja kita tes dulu pertama kita cek dulu tekanan yang masuk ke tegangan ya tegangan yang masuk ke aginya berapa ini kita coba nyalakan motornya kita ukur ya ini kita hidupkan oke teman-teman bisa lihat untuk tegangannya 11 volt disini tidak sampai 12 volt padahal normalnya seharusnya dia di 12 volt ke atas ataupun di 13 itu baru normal ini kita coba belia sedikit halo korang digas sebentar coba digas dulu lagi 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 oke oke tadi sudah digas disini tetap pengisiannya tidak naik artinya disini pengisiannya tidak normal ataupun mungkin ada komponen yang berat sehingga mengakibatkan pengisiannya itu tidak normal oke kita pegang kiprotnya juga agak sedikit ini agak sedikit tangan oke langsung kita coba tes dulu di ini yang dari sepul ya oke yang dari sepul ini kita hidupkan tanpa kiprot oke untuk ngetesan sepulnya teman-teman bisa gabungkan ini pakai lampu di tiga-tiganya ini harus hidup yang kabel warna kuning ya untuk pengetesannya kuning ke kuning kuning ke kuning kuning ke kuning juga disini harus keluar oke normal oke normal disini kesini oke normal ya untuk dari sepul disini masih aman-aman aja oke kita pasang kembali kiprotnya oke ataupun kita cek dulu gini masa kita hubungkan ke bodi salah satu ujungnya ini ke bodi sebentar oke untuk masa kalau di Honda itu ini ya hijau lampunya menyala artinya disini masih nyambung saya hubungkan ke mesin ke bodi disini masih nyambung oke untuk yang merah juga ini yang merah menuju lagi ini kita tes juga oke kita tes juga oke masih nyambung semua oke kita pasang kembali kiprok ini kiproknya rada-rada hangat kemungkinan besar ini menurut feeling saya ada komponen yang berat ataupun kosleting bisa jadi ini kita pasang kembali nah ini kita lepas nah saat dilepas lagi motornya hidupnya seperti ini dia naik turun nah itu artinya tegangannya tidak mampu mungkin salah satunya ada yang berat oke teman-teman langsung kita coba menuju lampu depan dulu saya curiganya di lampu depan ya lampu depan oke kita matikan aja oke teman-teman bisa lihat di lampu depannya mungkin nih ini saya juga curiga karena untuk kulir yang lampunya itu sangat besar sekali kemungkinan besar ini ampere-nya ataupun volt-nya terlalu besar mungkin maksud saya watannya terlalu besar ini kita coba lepas dulu lampu depannya ini kita cek seperti apa oke disini kita lepas lampu depannya dulu kita bongkar oke kita lihat dropnya ini kita keluarkan ya ini saya curiga di lampu depannya kemungkinan kuatannya terlalu tinggi karena ulirnya juga sangat besar sekali ya oke lampunya panas bro panas mas bro ambil ganjal dulu oke disini kita lihat bersama untuk kuatannya berapa kemungkinan besar disini kuatannya besar sekali oke teman-teman bisa lihat enggak ini oke benar disini untuk lampunya terlalu besar ataupun wattannya terlalu tinggi disini teman-teman bisa lihat 100 per 90 watt artinya disini sangat-sangat berat kita lihat juga ulirnya jangan sampai kelupaan untuk pengecekan sebelum kita bongkar disini kita lihat di ulirnya kalau besar seperti ini kita wajib curiga ya oke kita ambil untuk standarnya lampu standar oke untuk yang kanan ini ini adalah lampu standarnya dia hanya 35 volt eh sorry 35 watt ini dia 35 watt artinya disini kalau kita pasang yang 100 watt itu kita sama saja dengan memakai lampu yang standarnya itu 3 makanya disini dia pengisiannya terlalu berat jadi kehabisan strom oke teman-teman disini kita coba cek dulu kita coba tes di lampunya ini kita tes untuk lampu yang standarnya aja langsung kita coba selanjutnya nanti kita tes di pengisiannya normal apa enggak pasang dulu jangan lupa tutupnya oke coba tolong dipegang ini kita kembali ke ke belakang nah kita pasang kembali kita pasang kembali baut aki pasang kembali untuk mengetes pengisiannya normal apa tidak nah coba tolong dinyalakan oke motor sudah dinyalakan seterusnya kita cek oke seperti ini kita barigas oke teman-teman disini untuk pengisiannya sudah naik di 12V kita tunggu dulu karena untuk ag-nya tadi terlalu lemah mungkin disini masih pengisian ag-nya dulu nah coba clear lagi oke disini sudah naik ya oke sudah mulai naik 47V nanti kita berhentikan sampai di 13V kalau sudah sampai di 13V itu artinya pengisiannya sudah normal kita sambil jasakinya dulu nah disini sudah mulai naik sudah mulai naik nanti kita tunggu sampai 13V nah disini sudah naik oke kita pasang lagi lagi sambil kita cas paginya nah akhirnya tadi hampir drop parah kita tunggu dulu sampai akhirnya terisi penuh disini akhirnya sudah terisi saat kita gas dia sudah naik ke 13V itu artinya pengisiannya sudah normal sudah normal kembali karena disini akhirnya tadi sangat drop maka disini masih dalam proses ngisi akhirnya dulu tapi saat kita gas dia naik di 13V itu artinya sudah normal oke sudah normal oke sebenarnya motor ini sudah masuk Indomaret tapi penyakitnya tidak ketemu dan ternyata hanya di lampunya yang terlalu tinggi kuatannya terlalu tinggi maka pengisiannya berat intinya tidak mengisi agi dia dimakan oleh intinya lampunya makan banyak strog gitu ya harusnya harusnya di 35W tapi dia dikasih 100W makanya pengisiannya tidak kuat karena dimakan oleh lampu ini ngeri bro 100 oke teman teman karena motornya sudah normal kita tinggal lagi kembali kita tinggal pasang ini saya tempat curiga juga di diprotnya karena pengisiannya normal dari 10 setrum dari 10 normal saya curiga disini tadi sempat curiga juga di diprot tapi alhamdulillah ketemunya di lampunya yang terlalu kuatannya terlalu tinggi oke ini sudah pasti bisa dikatakan pasti normal ya oke disini saya air dulu nah pemiliknya pemiliknya sambil tungguin oke teman teman karena motornya sudah normal pengisiannya sudah oke saya akhir dulu semoga video ini bermanfaat bisa juga jadi pelajaran buat yang suka-suka ganti lampu perhatikan juga kuatannya jangan sampai terlalu tinggi karena itu akibatnya akan memakan banyak strum sehingga pengisiannya menjadi drop oke saya akhir dulu semoga video ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke motor mantap selamat menikmati selamat menikmati terima kasih